Perguruan Sejati Jilip 13. Pelayan-pelayan berulang kali mencoba mendekatinya menanya ini itu dengan ramah, bukan saja tidak dihiraukan, malahan diusirnya. Hal oke dari restoran ini melihat tamu yang aneh ini, merasa tidak betah dan ingin menanya apa yang dikehendaki pemuda itu, tapi perkataan mereka yang berada di kerongkongan tak kunjung keluar karena sinar mata pemuda itu yang tajam dan pedang yang tersoran diinggangnya membuat mereka takut sendiri. Pada haru raya yang ramai ini banyak tidak kebagian tempat, dan sudah tentu pemuda itu tidak boleh menjuglek terus-terusan semalam suntuk di situ, ini merugikan pemilik restoran. Lebih-lebih tempat yang dipakai pemuda itu adalah yang terbaik dan termahal, biar bagaimana kerugian ini harus dicegah, maka itu hoki itu berunding dan mengambil keputusan untuk melaporkan kejadian ini pada lopan atau majikan mereka. Pemilik Hui Hang Sian ini adalah Pang Tiong seorang buaya kenamaan di Telaga Siou. Biar dia mempunyai alis kering dan tabiat kasar, tapi cukup berpengetahuan luas, jikalau tidak mana mungkin seorang buaya semacam dia bisa mendirikan restoran Hui Hang Sian yang begitu terkenal. Mendengar laporan dari hoki-nya, Pang Tiong mengerutkan alis dan bertanya, EI, kalian bisa memastikan ia baru berusia 18 tahun ia sudah berapa banyak ia minum. Mabukah dia sudah minum 10 teko? Mabuk tidaknya kami tidak tahu dilihat tampangnya beruang atau tidak pakaiannya menereng, kelihatannya si berduit juga. Hahaha, kalau ia beruang soal gampang kata Pang Tiong dengan tergelak-gelak. Sekarang juga kau jemput Siou Yang Ang, dan hadapi pada pemuda itu, kutanggung bocah itu akan manggut-manggut. Sekarang adalah hari raya, mungkin Siou Yang Ang tak bisa datang, pokoknya, bisa tidak bisa, asal ada uang akan bisa kata Pang Tiong. Hoki itu tak berani banyak cerita lagi, segera berlalu untuk menjemput Siou Yang Ang Pang Tiong sedangkan tak bisa tenang, cepat-cepat ia mengenakan pakaian barunya dan lalu terus naik ke tingkat 3. Kini ia percaya apa yang dikatakan hoki-nya bahwa pemuda itu benar-benar aneh. Dengan didahului deheman kecil ia masuk ke kamar pemuda itu. Sebelum berkata ia tersenyum dulu. Kong Chu, ia meneruskan menantikan reaksi pemuda itu. Pemuda itu tidak bereaksi, ia melanjutkan kata-katanya. Selamat datang di Hui Hang Sian ini, restoran ini dibangun tepat di tepi telaga, tak usah repot-repot perahu melalui telaga ini bukan? Maka itu ku pakai nama Hui Hang Sian. Atau pelangi terbang. Pemuda itu tersenyum-senyum dan memancarkan sinar gembira pada wajahnya. Pang Tiong melihatnya menjadi girang, dan melanjutkan kata-katanya. Aku sebagai orang bodoh yang kurang sekolah, tapi pengunjung-pengunjung restoran ini banyak yang pintar-pintar dan bersekolah tinggi. Menurut mereka nama ini indahnya terletak pada pemakaian huruf Hui atau terbang, apa indahnya? Pang Tiong lupa diri, semakin sok aksi dan kiranya dialem. Pelangi adalah benda mati, ditambah huruf terbang, bukankah menjadi hidup? Hui Hang. Hui Hang pelangi terbang, artinya pelangi itu terbang dan tidak mati. Ia asyik menguraikan nama itu dengan panjang lebar, dan tidak menduga bahwa pemuda itu tiba-tiba saja menjulurkan tangan mencekal pergelangannya. Hang atau pelangi menurutmu benda mati bentak pemuda itu dengan mat mendelik dan memancarkan sinar membunuh. Pang Tiong tak habis mengerti, kemana pemuda ini yang mula-mula sudah tersenyum-senyum tiba-tiba bisa berubah demikian macam, hatinya gugup dan tidak bisa menjawab. Begitu si pemuda menggunakan tenaga Pang, Tiong merasa sakit yang tidak kepalang. Hektometer, manusia bodoh, engkau harus mengerti bahwa pelangi begitu edah dan bisa memancarkan berbagai warna yang hidup keempat penjuru, kenapa kau katakan amati lidahmu harus kupotong sambil berkata itu pemuda menarik separuh itu. Sejenak berlalu pemuda itu diam tak menghiraukan. Kongcu, ia mengeraskan suaranya sambil tersenyum terus. Sekali ini membuat pemuda itu menoleh dan menggerakkan tangan belakang, menyuruh Pang Tiong pergi. Dengan sabar Pang Tiong tersenyum terus, ia tidak keluar, melainkan maju selangkah sambil memberi hormat. Aku bernama Pang Tiong pemilik restoran ini, lagi pemuda itu menggoyangkan tangan menyuruhnya berlalu, sikapnya begitu dingin dan sombong. Dengan menelan liur, Pang Tiong kumat kamit masih mau melanjutkan kata-katanya, tapi tak jadi keluar, karena dengan mendadakan pemuda itu membalikan tubuh, dan membentak, pergi ya. Ya jawab Pang Tiong dengan gugup sambil mundur-mundur. Aku sebagai pemilik restoran ini berkewajiban melayani tamu, tapi Kongcu tak mau, maka, kemari bentak lagi pemuda itu. Kongcu mau apa lagi? Tanya Pang Tiong. Engkau mengaku sebagai pemilik restoran ini benar baik. Sekarang ingin ku tanya siapa yang memberi nama Hui Hang Sian pada restoran ini? Pang Tiong menjadi melengak, tapi dengan cepat ia tersenyum lagi. Kongcu jangan menertawakan, aku yang memberi nama itu dengan sekena-kenanya, hektometer tentu ada artinya bukan? Ya sedikit banyak ada saja, kata Pang Tiong. Aku melihat pemandangan di telaga ini indah sekali, lebih-lebih sehabis hujan, di langit terlihat pelangi. Kupikir pelangi itu bentuknya seperti jembatan. Sambil berkata pemuda itu menarik separuh pedangnya keluar dari serangka. Sekujur tubuh Pang Tiong menjadi lemas, tapi seumurnya belum pernah menghadapi anak muda yang begitu gagah, lekas-lekas ia meratap Kongcu, soal apapun mudah dibicarakan tak perlu begini, terang pedang terhunus, Pang Tiong sudah ditarik pemuda itu ke pinggir lankan. Melihat keadaan ini cepat-cepat ia menjerit sekuatnya tolong. Tolong H.O.O.K. H.O.O.K. mendengar teriakan majikannya, memburu ke atas. Pemuda itu menyapu mereka dengan sinar matanya yang tajam dan dingin, maju lagi selangkah, berarti mencari mati sinar mata pemuda itu berpengaruh betul C.O.O.K. menjadi gemetar, dandam tak bergerak. Pada saat yang genting inilah tiba-tiba terdengar suara halus yang sangat merdu. Ai, apa-apaan ini? Malam indah bulan purnama tidak dinikmati, berbalik men pedang dan golok, ah benar-benar menakutkan orang seiring dengan suara itu terlihat seorang perempuan berbaju merah. Usianya lebih kurang 25 tahun, begitu cantik dan menggiurkan. Pemuda itu matanya menjadi bersinar, dan Kau, aku bernama Siaoyan Ang pemuda itu mengucak-ucak matanya, lalu menatap dalam-dalam. Ambil lampu tiba-tiba ia membuka mulut. Setengah malam pemuda itu tak mengijankan menyalakan lampu, tapi begitu berhadapan dengan Siaoyan Ang adat kerbaunya menjadi luntur. Pelayan-pelayan menjadi girang dan berserabutan mau mengambil lampu. Dengan lemah lembut Siaoyan Ang mencegah mereka. Kongcu bulan purnama air telaga berkilauan memantulkan cahaya, belum cukup terangkah bunga di dalam kabut takkan terlihat tegas, kata pemuda itu. Tambahan pula aku sedikit mabuk, kuatir kalau-kalau salah mengenali orang, dengan wajah asli, kuatir tertutup awan. Juga tak pernah aku mendengar orang menikmati rembulan sambil memasang lampu pemuda itu tertegunrak bisa mendebat lagi. Siaoyan Ang dengan lengannya yang halus menunjuk kelankan. Panglopan ini boleh dibebaskan dari kesalahannya. Pemuda itu memasukkan pedangnya ke dalam serangka. Pergilah katanya dengan terpaksa. Pang Tiong seperti juga terlepas dari bahaya maut mengaturkan terima kasih pada Siaoyan Ang dengan berlebih-lebihan. Sudahlah kata Siaoyan Ang ku minta disediakan perahu berhias. Kau Nio jangan pergi dulu, salak Pang Tiong. Siapa bilang aku mau pergi kata Siaoyan Ang. Aku mau mengajak Kong Cu ini pesiar dan jangan diam saja seorang diri di malam romantis ini. Pang Tiong baru mengerti maksud Siaoyan Ang. Ia menganggukan kepala dan memerintahkan bawahannya untuk menyiapkan perahu. Dalam sekejap apa yang diinginkan si nona sudah tersedia. Dengan tersenyum perempuan itu memandang si pemuda. Kong Cu, mari sungguh mengherankan. Anak muda bertabiat aneh itu, begitu jinek dan penurut sekali, tanpa berkata ia turut keluar. Sebelum berlalu ia melemparkan uang emas ke atas meja. Dengan langkah gemulai Siaoyan Ang turun dari loteng diikuti pemuda itu. Sekalian Hao Oki dan pelayan maupun Pang Tiong sendiri merasa lega dengan kepergian pemut yang galak itu. Di atas perahu terdapat beberapa perempuan muda berbaju kuning, mereka menyambut kedatangan Siaoyan Ang dan pemuda itu. Sebentar kemudian perahu sudah terkayuh ke tengah telaga, persiapan di perahu begitu lengkap, makanan maupun minuman sudah tersedia, pemuda itu diam terus tanpa membuka mulut. Sedangkan Siaoyan Ang duduk menyandar di sebuah kursi yang bersulam sambil tersenyum-senyum pada pemua itu. Perahu dikemudikan ke tempat agak gelap dan meninggalkan keramaian di telaga. Setelah ini Siaoyan Ang menggerakkan tangan sambil berseru, tak usah dikayuh lagi, kemarilah ku kenalkan kalian pada Siaopangcu pemuda itu terkesiap, kau, kau benar soat kau kau, dengan tersenyum dingin soat kau berkata, maukah memakai lampu lagi agar dapat melihat bunga dengan tegas pemuda itu berkeringat dingin. Aku tidak bersalah kenapa kau kau mempersulit diriku hektometer yang kau bernyali besar dan tak memandang sedikit kepadaku, kata soat kau. Kau kira aku benar-benar menjadi perempuan berengsek? Apa yang ku lakukan ini keseluruhannya demi poktian pang, dengan susah payah aku kesana kemari mencarimu, tak kira bisa bertemu di sini. Sekarang jelas, di mana dia siapa? Jangan pura-pura bodoh, tentu Han Jiye yang ku tanya aku tak tahu apa. Tidak tahu. Kata soat kau dengan dingin. Kamu adalah saudara seperguruan yang setimpal, kenapa melarikan diri tak kalah mau dinikahkan? Dengan begini engkau sebagai anak yang tidak berbakti pada orang tua, demikian pula dengan Wan Jiye, tahukah perbuatan kamu ini akan mendatangkan akibat apa tapi kau kau harus mengerti, antara Wan Jiye dan aku dibesarkan bersama-sama, perasaanku padanya tak ubahnya sebagai saudara, sedikit pun tidak mempunyai perasaan cinta. Sudah tentu saja perjodohan ini kami tentang, ya sekarang kemana perginya Wan Jiye? Apakah ia mencari Inti Yong Giok tanya soat kau? Apa salahnya ia mencari Inti Yong Giok tanya Pek Kiam Hong? Engkau membelai Inti Yong Giok bukan begitu, kata Pek Kiam Hong. Sejujurnya harus kukatakan bahwa Inti Yong Giok adalah seorang muda yang baik. Soal dia tidak mau masuk menjadi anggota kita, tidak bisa dipaksa. Tambahan ia meninggalkan Pek Tian Pang karena dibawa lari oleh orang lain, dia sendiri mana boleh disalahkan. Seorang muda semacam diakur rasa cocok untuk Wan Jiye, soat kau menjadi terkekeh-kekeh mendengar perkataan itu. Kau menganggap lucu dan tertawa, tapi kata-kata ini keluar dari hato yang sejujurnya, kata Pek Kiam Hong. A.I. Di dunia yang dapat mengerti perasaan hatiku mungkin hanya Inti Yong Giok seorang, sayang pertemuanku dengannya hanya sebentar, mendengar ini soat kau menjadi kaget, gusar bingung menjadi satu. Pek Kiam Hong seorang muda yang pulos, tidak mengetahui apa yang sedang dirasakan kau-kau-nya, ia bicara terus senaknya, setahun lebih aku meninggalkan rumah, kini bisa bertemu dengan kau-kau, tak ada alasan apa-apa lagi yang akan kutemukan, hanya kumohon saja, kesalahan yang kuperbuat ini jangan meremit-remit pada Wan Jiye, tiba-tiba saja soat kau tersenyum. Engkau sebagai laki-laki yang gagah dan berani bertanggung jawab. Duduklah, aku masih perlu bertanya padamu, tidakkah engkau terkenang pada ibumu Pek Kiam Hong menundukan kepala, matanya menjadi merah. Budi orang tua bagaimanapun tak bisa kulupakan, sudah tentu ku rindu kepadanya, jika begitu engkau harus percaya pada kau-kau bukan aku tak mengerti apa yang kau-kau maksud, ingin ku beritahu suatu soal padamu, apakah engkau percaya? Aku percaya apakah kepercayaanmu ini berdasarkan aku sebagai bibimu atau secara tulus ikhlas. Aku percaya bahwa kau-kau tidak akan mempersulit diriku jika percaya. Baiklah ku katakan, aku tak berferniat membawamu kembali ke markas pusatah, kau-kau, Pek Kiam Hong kegirangan sampai tak bisa melanjutkan kata-katanya. Jangan terlalu girang, kata-kataku belum selesai, kata Soat Kou. Aku hanya mengatakan sekarang membawamu ke sana, tapi tidak mengijankan juga kau berkeliaran terus di luar untuk selama-lamanya. Engkau sebagai Siau Pangcu bagaimana tak boleh berhianat pada perserikatan sendiri, kehidupan sebagai Siau Pangcu, sudah tentu tak berani berhianat. Apa yang ku lakukan semata metu untuk menghilangkan kekesalan yang telah mengeram padaku selama 17 tahun? Pikir saja di sana aku tak mempunyai suatu pekerjaan, setiap hari terpekur dan termenung tak ubahnya seperti bangkai hidup. Bukan engkau ingin mencari pengalaman di dunia Kang Hong? Tidak ku larang, tapi kau pun harus meluluskan dua permintaanku. Perintaanku silahkan Kou Kou katakana ke satu engkau harus mencari Wan Jie, dan nasihatkan padanya tidak boleh menghianati perserikatan kita. Andai kata ia tak mau kembali ke pusat, ia harus melapor terus kemana ia pergi. Tapi yang diperbuat Wan Jie adalah soal seumur hidupnya. Mengenai hal yang menyangkut perkawinanmu tak perlu dipikirkan. Kami pun bisa membicarakan pada Lo Cucong, dan mungkin ia pun tak akan memaksa dengan kekerasan, jika kalian tidak setuju satu sama lain. Kata Soat Kou. Yang kedua ku harapkan kau bisa menyerapi di mana Inti Yong Giok berada, bagaimanapun ia harus ditangkap, tidak petiam Hang memprotes dengan spontan. Kenapa dalam hal ini bukan saja aku, Wan Jie pun pasti tidak mau berbuat semacam itu tadi sudah ku katakan, bahwa Inti Yong Giok adalah kawanku yang baik, dan merupakan pula gantungan hidup Wan Jie di kemudian hari, tapi kau jangan lupa, ia pun sebagai pencuri buku. Perbuatannya itu menyebabkan kengtian citsu tersebar luas di kalangan bulim, karena itulah sampai peresmian Pok Tian Pang tertunda setahun lebih. Lo Cucong merasa sakit hati dan memerintahkan semua anggota untuk menangkap diaguna diadili. Orang-orang pandai di perserikatan kita bukan sedikit. Kenapa kau-kau membebankan hal ini kepada ku jadi engkau ingin tahu sebab-sebabnya, ku jelaskan kepadamu benar Hektometer, karena Inti Yong Giok adalah musuhmu kata Soat Kau. Ayahmu meninggal karena dia benarkah tanya Pek Kiam Hang dengan metemendelik. Aku tak mau membohong kata Soat Kau dengan tegas. Engkau tertipu. Sedikitpun engkau tak tahu bahwa dia adalah murid Hon Bun Siang yang berkepandayan tinggi. Kepandayanya itu lebih darimu. Dengan alasan sebagai penerjemah ia datang ke markas pusat, semata metu untuk mencuri buku. Setelah Tian Bin Sien K terbuka kedoknya, segera ia kabur hal ini sedikitpun tidak ada sangkut. Pautnya dengan kematian ayahku sudah tentu kami mempunyai bukti yang tidak dapat dibantah. Di punggungnya Inti Yong Giok tertera tanda luka. Bagaimana kau kau tahu sebelum terjadi peristiwa Tian Bin Sien K terbuka kedoknya, Li Ki Chie telah menaruh kecurigaan besar pada mereka. Lalu ia memohon agar Lo Cucong mengirim surat kengkel Yucung agar Tanto Atiau menyelidiki halihual Inti Yong Giok pada keluarganya. Ia berhasil menyelidiki bahwa Inti Yong Giok mempunyai tanda luka di pundak kirinya waktu ia belum meninggalkan Pok Tian Pang. Kenapa tak ditangkap kegagalan ini akibat perbuatan Wan Jai kata Soat Kau? Waktu penyelidikan selesai, Tanto Atiau memberikan laporan melalui merpati pos, apa celaka surat itu Han Jie yang terima, untuk kepentingan asmarannya inilah, surat itu dipendam dan tidak dilaporkan Pek Kiam Hang menarik napas panjang, apa yang dikatakan Soat Kau itu soal sakit hatinya. Dan orang menjadi musuhnya, boleh kenapa Inti Yong Giok adanya. Seorang kawan yang disayanginya. Di bawah sinar rembulan, wajahnya terlihat semakin pucat, dan ia diam tak mengeluarkan kata-kata lagi. Soat Kau melirik sambil tersenyum, dan menuangkan arak secawan. Minumlah dulu apa kesal-kesal sekali teguh arak itu mengalir ke rongkongan Pek Kiam Hang, cawan yang kosong itu dibanting sampai masuk ke dalam meja. Kau masih terlalu muda, tidak bisa membedakan antara orang jahat dan orang baik. Hanya dengan kata-katanya yang manis engkau sudah terpengaruh dan menganggap musuh sebagai sahabat karib. Dengan tanpa pengalaman engkau mengembara di dunia Kang Ong sebenarnya membuatku tak tenteram. Maka itu sepak terjangmu di kemudian hari harus lebih hati-hati dan jangan sampai tertipu lagi orang-orang jahat. Pek Kiam Hang menganggukan kepala dan berkata, Aku akan mencari di abiar sampai ke ujung langit pun, ingin ku lihat dengan metu kepala sendiri tanda luka di punggung kirinya dan ingin ku tanyakan asal-usulnya dengan mulut sendiri. Soat Kau tersenyum mendengar perkataan ini, lalu menyuruh pengikutnya mengayuh perahu menuju pantai. Agar tak ketahuan jejak kita dari orang luar, ku antarkan engkau sampai di sini. Dan ingatlah akan pesanku Pek Kiam Hang menarik nafas, lalu memberi hormat, tubuhnya mencelak dengan gesit ke tepi pantai. Waktu ia menoleh ke telaga, perahu sudah pergi jauh. Dengan langkah berat ia menuju ke kota, baru beberapa langkah ia berjalan, dengan tiba-tiba dari tempat agak gelap berkelebat sesosok tubuh ramping yang langsung menegurnya. Hei, engkau sipek atau bukan engkau siapa aku yang bertanya lebih dulu, engkau sipek atau bukan kini ia melihat tegas lagi, bahwa orang itu adalah gadis muda yang menggobet kepalanya dengan kain hijau di punggungnya terdapat pedang panjang. Wajahnya separuh tertutup kain gubetan tidak terlihat tegas. Pek Kiam Hang mengerutkan alisnya, seolah-olah dia merasa kenal dengan gadis itu, seketika tidak terpikir olehnya di mana pernah bertemu dengannya. Aku sipek atau bukan ada urusan apa denganmu hei, apakah kau menjadi besar karena makan batu ditanya baik kenapa marah-marah Pek Kiam Hang, seorang muda bertabiat aneh ditambah hatinya sedang kesal, mendengar perkataan si gadis, hatinya menjadi meluap, segera ia membentak, hei, buda apakah mau mampus gadis itu sedikit pun tidak menjadi gentar dan membalasnya dengan kata-kata kasar pula, binatang, anjing kau, sembarangan memaki orang Pek Kiam Hang tak bisa mengendalikan lagi emosinya, segera maju ke depan dengan pedang terhunus. Terang terdengar sekali, gadis itu menghunus pula senjata dan maju menyongsong lawan. Begitu mereka mendekat dan pandangan metu saling bentroh, mereka saling mengeluh dengan menarik nafas. Ih, kiranya tiat kohunio ah, engkau benar siau pangcu adanya kata gadis itu yang bukan lain dari tiat siau bue adanya. Tak kusangka tampang alim sepertimu bisa mencari hiburan dengan perempuan jalan kohunio Jangan salah paham, perempuan itu adalah kau kau wiku hektometer, aku tak percaya, masakan kau kau wimu itu berdandan semacam itu dan gerak-geriknya begitu misterius. Pek Kiam Hang tahu, diterangkan bagaimanapun tak bisa membuat gadis itu mengerti, maka itu dengan cepat ia mengalihkan pembicaraan ke tempat lain. Engkau sendiri kenapa bisa berada di telaga si Owi ini? Perkataan ini membuat siau bue terpekur, matanya berkaca-kaca, mendadak lalu menjawab dengan sedih. Aku tak diakui anak lagi oleh ibuku. Kenapa bisa begini? Tanya Pek Kiam Hang dengan kaget. Jika dikatakan soalnya panjang, kata siau bue sambil memonyongkan mulut, sebaiknya ku tanya dulu padamu, bisakah menolongku asal yang ku bisa pasti ku tolong begini? Siau bue tertegun sejenak, wajahnya mendadak menjadi merah seperti kepiting direbus, engkau mengantongkan uang tidak apa maksudmu bertanya soal uang aku, aku mau pinjam untuk apa uang itu? Siau bue menjadi mendelik dan bersungut-sungut. Hektometer. Apakah kau tak tahu gunanya uang? Terang-terangan saja, Kasih pinjam atau tidak-tidak banyak bicara lagi Pek Kiam Hang merogoh saku dan menyerahkan seraukan uang emas. Cukup sebegini Siau bue tersenyum Waduh banyak betul cukup, cukup. Uang ini tak bisa cepat-cepat ku bayar ah, segala uang sebegini, pakailah jangan dihitung utang Siau bue mengantongi uang itu. Atas ini aku mengaturkan banyak terima kasih kepadamu. Sebenarnya aku pun membawa uang dari rumah, tapi sudah habis ku hamburkan di sepanjang jalan, untung hari ini aku bertemu denganmu, kalau tidak aku bisa jatuh susah. Kenapa engkau meninggalkan rumah dan hidup sampai sesusah ini? Tanya Pak Kiam Hang. Tak usah membicarakan soal itu, potong Siau bue, kau tahu dalam kebokekanku ini sudah sehari tidak makan nasi, yang perlu harus mencari makanan dulu, mari kenapa tidak sedari tadi engkau katakana sudah jangan ngomong lulu, kepalaku terasa pening kata Siau bue yang terus berjalan lebih dulu. Pak Kiam Hang menggelengkan kepala, dan terus mengikuti dari belakang. Mereka memilih sebuah restoran yang terbaik di dalam kota dan terus makan dengan lahapnya. Dalam waktu sejenak, Siau bue telah membersih seekor ayam rebus, dua bakpau dan semangko ikan kuah, tampaknya benar-benar dalam kelaparan. Masih mau tambahkah tanya Pak Kiam Hang? Engkau jangan mengeledek, nanti ada saatnya engkau merasakan tak makan seharian, saat itulah baru tahu bagaimana rasanya lapar itu ya dalam keadaan lapar, makanlah biar banyak, agar tak lapar-lapar lagi Siau bue mendelik dengan heran. Kau kira aku tak sanggup makan lagi, berapa piring lagi pun masih sanggup, hanya saja ku tak mau kenapa tak mau ah, benar-benar, terlalu banyak makan bisa gemuk, anak gadis gemuk-gemuk tidak bagus mengerti Pak Kiam Hang menjadi melongo. Dan biasanya ia bertabiat aneh, karena terlalu lama hidup menyendiri tanpa suatu pergaulan, menghadapi gadis semacam Siau bue yang bersifat polos dan berlaku belak-belakan, entah bagaimana jadi banyak bicara dan kekesalan hatinya seperti hilang dan berubah menjadi manusia baru yang lain dari dulu-dulu. Sekarang kau sudah kinyang, boleh bercerita apa sebabnya meninggalkan rumah? Bukan semuanya ini gara-garamu juga sih apa? Aku pek Kiam Hang terkejut. Ya jawab Siau bue. Dapatkah kau terangkan di mana tempatnya Pok Tianpang? Untuk apa kau tanyakan ini? Kau tahu sudah tiga bulan ku cari tidak ketemu juga oh, kiranya kau meninggalkan rumah untuk ke Pok Tianpang ya? Sebab ingin ke Pok Tianpang, aku ribut dengan ibu, sehingga hidup terluntah-luntah sampai begini untuk apa kau pergi ke Pok Tianpang ini? Masih tanya-tanya lagi. Justru gara-garamu mau kawin dengan Wan Jie aku diundang ibumu datang ke sana untuk menyaksikan perayaan itu, lupa dah ya oh, begitu. Untung tak sampai ke sana, Bila mana tidak kepergianmu tetap sia-sia saja eh, memang kenapa? Sejujurnya pernikahan ini bukan kemauanku maupun Wan Jie, semua ini kerjaan lo cucong. Maka sebelum upacara dimulai, kami ninggap berdua meninggalkan Pok Tianpang dan sampai sekarang belum pulang-pulang. Kalau begitu engkau pun kabur dari rumah seperti aku juga benar. Selamanya kah akan hidup di luaran? Mungkin selamanya, kalau bisa apakah jabatan sia-sia pangcu tak kau pegang lagi sedikitpun jabatan sia-sia pangcu itu tidak menarik hatiku, habis dah seru sia-sia pangcu. Apa yang kuharapkan musnah semua, aku harus bagaimana kita bisa berdamai untuk menghadapi sesuatu persoalan, kenapa kau katakanah habis engkau kabur dari rumah dan tak pulang lagi, aku tak bisa pergi turut denganmu ke Pok Tianpang. Pulang ke rumah pun tak bisa, nah harus kemana asal kau mau aku bisa membantumu pergi ke Pok Tianpang, asal saja terangkan sebabnya kenapa kau bernafsu mau ke sana benar-benar nih, kenapa tidak kata Pek Kiam Hong, kau tahu orang yang seperau denganku tadi adalah bibiku, jika kau mau ke Pok Tianpang juga, bisa minta bantuannya. Tapi harus ku jelaskan bahwa tak sembarang orang luar boleh ke sana, jika tak terlalu penting sebaiknya, urungkanlah kehendakmu itu kini engkau telah melepaskan jabatan siau pangcu dan tidak kuanggap sebagai orang Pok Tianpang lagi, kata siau buwe, apa yang terkandung dalam hatiku bisa ku terangkan padamu, tapi ingat tak boleh diceritakan lagi kepada orang kedua ya, aku berjanji siau buwe tiba-tiba saja mendekati Pek Kiam Hong dan berbisik di pelinga anak muda itu. Keinginanku ke sana untuk menyelidiki seorang tua yang berada di dalam penjara tanah, menurut kabar orang tua itu adalah hayahku SSSSSSTTT siau buwe memoyongkan mulutnya, memberi isyarat jangan berkata keras-keras. Kenapa berkata berbisik? Takut didengar orang lain? Ketahuilah hal ini sangat rumit, biarpun orang tua itu bukan ayahku, pasti punya hubungan erat dengan rahasia keluarga ku. Untuk inilah aku berhasrat pergi ke sana. Pek Kiam Hong menganggukan kepala, tapi secara itu juga menggelengkan kepala, keningnya berkerut, agaknya sedang berpikir keras untuk memecahkan soal yang sulit ini. Hektometer, dengus yau buwe, apa yang kau pikirkan? Mungkinkah engkau keberatan jika sampai rahasia poktian pangku ketahui? Ataukah sudah tahu orang tua itu siapa? Tapi segan memberitahu kepadaku biarpun aku dibesarkan di sana, tapi jarang berkeluyuran, karena itu masih banyak tempat yang berada di poktian pang tidak ku ketahui. Demikian pula dengan penjara yang dimaksud sedikit pun tidak ku ketahui di mana letaknya kini ku harapkan engkau bisa membantuku bukan sampai di sana dengan lancar dan bisa menyelidiki orang tua itu. Aku heran, Kenapa bisa tahu di sana ada penjara dan orang tua yang ditahan? Ah, sudah tentu ada yang memberitahu kepadaku. Aku percaya orang itu tidak membohong siapa sebenarnya dia itu. Intiong Giokoh dia, kata pek, Kiam Hang dengan kaget, kapan kau bertemu dengannya? Kini di mana dia berada? Lekas kata kana di luar kesadarannya sambil bicara. Kiam Hang memegangi pundak Siaw Bwee. Siaw Bwee menjadi merah, ngomong-ngomong lepaskan dulu tanganmu, berlaku begini tak baik dipandang umumoh, maaf, aku berlaku kurang ajar di luar kesadaranku, karena Intiong Giokoh sedang ku cari-cari, begitu kau sebutkan namanya membuatku terlalu gembira. Di mana dia, lekaslah beritahu padaku untuk apa mencarinya banyak soalnya. Aku dan Wan Jie meninggalkan poktian panggara-gara dia. Terangkanlah di mana dia berada di mana dia. Mana ku tahu kata-kata itu diucapkan setahun yang lalu, kata Siaw Bwee sambil menuturkan soal Intiong Giokoh datang ke rumahnya dengan panjang lebar. Kiam Hang jadi melongo. Kiranya sewaktu aku datang ke rumahmu ia sudah ada di dalam? Ah, hanya terhalang tembok saja, tak bisa bertemu. Dasar nasib hampir ku lupa menanyakan soal Wan Jie, katamu sama-sama denganmu meninggalkan poktian panggara, kini ke mana dia? Kenapa tidak bersamamu? Waktu kami tiba di Telaga Tong Teng, bertemu dengan Tong Teng Cip Kiam, dan berkelahi dengan mereka. Tahu-tahu kami jadi berpisah dan sudah lama tak bertemu. Yang ku tahu ia pun sedang mencari Intiong Giok, tidakkah ia diciduk musuh dan dianiaya dia memiliki kepandayan tinggi, pasti dapat menyelamatkan diri, kata Pek Kiam Hang. Jika ia tidak kenapa-napa, pasti ia meneruskan usahanya untuk mencari Intiong Giok, kata Tia Siaw Bwee. Untuk mencarinya pertama-tama kita harus ke Telaga Tong Teng, jika tidak ada di sana kita langsung ke rumah Intiong Giok. Tahu kah engkau di mana alamatnya Intiong Giok? Tidak tahu habis bagaimana? Tanya Pek Kiam Hang. Kita tidak tahu alamatnya, tapi orang-orang poktian panggara pasti tahu, kata Tia Siaw Bwee. Bukankah mulap pertama ia datang ke markas pusat atas undangan orang-orang poktian panggara, benar, kata Pek Kiam Hang. Orang-orang Gol Yucung pasti tahu, sebab merekalah yang mendapatkan Tia Siaw Bwee sebagai penterjemah. Mari kita ke sana saja, sambil berkata ia menarik lengan Siaw Bwee. HMM, apa-apaan megang-megang lagi, penyakitmu kumat lagi barangkali Pek Kiam Hang cepat-cepat melepaskan tangannya, dan tergelak-gelak tanpa terasa. Kupikir sebaiknya ketelah Gatong Teng saja dulu begitu pun baik, kata Pek Kiam Hang. Tapi, menghendaki perjalanan ini dilakukan di daerah, karena aku tak berapa senang naik perahu, kata Tia Siaw Bwee. Pek Kiam Hang setuju saja saran si gadis, maka dibelinya dua ekor kuda yang bagus dengan harga mahal. Lalu melakukan perjalanan, mereka tak henti-hentinya mengobrol ke barat ke timur dengan gembira, seolah-olah dunia ini milik mereka berdua saja. Kuda mereka sangat bagus, ditambah yang menunggangi cantik dan ganteng, menarik perhatian orang sepanjang jalan, dan memuji mereka sebagai pasangan yang setimpal. Mulat pertama mereka tiba di sebuah kota yang bernama King Teksia. Kota ini sangat ternama karena menghasilkan barang pecah belah yang tiada duanya di daratan Tiongkok. Sepanjang jalan penuh pedagang barang pecah belah yang indah-indah. Melihat ini Siaw Bwee berpaling. Pada Tiam Hang dan menunjuk barang-barang itu. Hei, lihat anak-anakan dari poslin itu bagus bukan? Hei, katakanlah barang apa yang pantas ku beli yang manapun boleh kau beli, tapi ingat tangan mengendurkan les kudamu. Jika ia terlepas, barang orang bisa berantakan. Baru saja Tiam Hang berkata, entah kenapa tunggangan Siaw Bwee benar-benar menyeruduk ke depan dan membuat dagangan orang berantakan dan banyak yang pecah. Siaw Bwee melompat dari kuda, matanya mendelik ke arah Tiam Hang. Gara-garamu mengacau tak keruan, kudaku benar terlepas, lihatlah dagangan orang hancur berantakan begini macam, habis bagaimana pakai tanya lagi, keluarkan uang, ganti kerugian pedagang ini, beres mau ganti engkau yang harus keluar uang, kesialan ini datang dari mulutmu, aku tak tanggung jawab, kata Siaw Bwee sambil menuntun kudanya hendak berlalu. Pedagang perabotan itu adalah seorang kasar, dari tadi ia diam saja, tapi begitu melihat Siaw Bwee mau uber lalu, cepat-cepat ia menjambak bulu kudu-kuda Siaw Bwee. Bagaimana, sudah merusak barang orang tak mau ganti ya, engkau mau apa? Siapa suruh daganganmu dipajang di pinggir jalan, coba di dalam rumah pasti tak keterjang kudaku. Siapa yang salah, kau atau aku hektometer engkau budak tak tahu aturan, pokoknya lekas ganti, jika tidak, kata laki-laki itu. Hektometer, engkau berani memaki aku, teriak Siaw Bwee yang terus mengayunkan cambuk pada laki-laki itu. Ah, benar dunia mau kiamat, di mana letak keadilan dan hukum kata laki-laki itu dengan gusar, sedangkan cambuk berulang-ulang menghajar dirinya dan bajunya menjadi sobek-sobek, tapi badannya tidak terluka barang sedikit. Ia mendekat terus pada Siaw Bwee sambil menjulurkan tangannya ke dada lawannya dengan gemas sekali. Kelakuan laki-laki itu membuat Siaw Bwee jengah sendiri, cepat-cepat ia mengengos ke belakang dan terus melancarkan pukulan keras Beng terdengar satu kali, lengan Siaw Bwee tepat bersarang di tubuh musuhnya. Heran sekali, laki-laki itu hanya mundur beberapa langkah, sedikit pun tidak terluka, ia menggelengkan kepala dan maju lagi dengan membentangkan kedua tangannya, tak ubahnya seperti singa lapar menerkam mangsanya. Menyaksikan kejadian ini, Bwee, Kiam Hang menjadi kaget, ia mencelat turun dari kudanya menghadang laki-laki itu sambil berseru keras. Stop! Stop engkau mau apa? Dua lawan satu pun aku tiat lohan, laki-laki besi, tidak akan mundur barang setapak pun seiring dengan perkataannya ia melakukan serangan sambil memasang kuda-kuda. Ilmu pukulannya beda dari permainan silat biasa. Mula pertama pukulannya meluncur, empat jarinya tertekuk ke dalam hanya jari tengahnya tidak ditekuk, begitu hampir mengenai sasarannya, jari-jarinya merentang dengan mendadad, dan timbulah satu pukulan telapak tangan yang luar biasa kerasnya. Melihat kepandaian silatnya orang itu sudah cukup tinggi, dan begitu aneh Pekiam Hang tidak berani memandang enteng. Ia berseru haid kedua tangannya melancarkan tangkisan. Dua pukulan beradu di tengah jalan menimbulkan suara nyaring. Laki-laki itu menggunakan sebelah tangan, hanya tergetar pundaknya, sedangkan Pekiam Hang sendiri hampir terjengkang ke belakang. Melihat ini Xiao Buie menjadi kaget senjatanya dengan cepat telah terhunus. Xiao Buie jangan turun tangan, aku masih sanggup menghadapinya, seru Pekiam Hang. Saat ini laki-laki itu telah melancarkan serangannya yang sangat luar biasa, ia tak berani menangkis dengan keras, tubuhnya diengoskan dan menempatkan dirinya di sebelah samping. Lalu membarungi dengan satu pukulan keras. Laki-laki itu nampaknya hanya bisa menyeruduk ke depan dan tidak bisa berkelit, tak ampun lagi tergebuk telak. Tubuhnya terhuyung beberapa langkah, dan amruk menimpa barang dagangan orang-orang di pinggir jalan. Suara orang dan preng-prong terdengar nyaring, karena segala barang pecah belah itu benar-benar, menjadi pecah belah tertimpa tubuh laki-laki yang besar itu. Dengan cepat laki-laki itu dengan wajah meringis ketolol-tololan bangun lagi, ia mengebas-nebas bajunya, sedikit pun tidak terlihat luka terkena pukulan atau tusukan benda-benda yang pecah. Dengan gagah ia maju lagi menghadapi lawannya. Nampak bandel sekali. Petiam Hang mengandalkan kegesitan tubuhnya berulang-ulang membuat laki-laki itu jungkir balik. Sebegitu jauh laki-laki itu tetap tak luka barang sedetik, dan benar-benar menjadi tiat lohan, laki-laki besi. Akibat perkelahian ini mendatangkan kesialan pada pedagang di situ, setiap kali laki-laki itu jatuh pasti membawa korban dagangan orang-orang di situ. Pedagang-pedagang perabotan pecah belah lari berserabutan keempat penjuru, ada juga yang berbenah menyelamatkan barang dagangannya, ada juga yang berkerubung menonton perkelahian ini. Di dalam suasana kalut-kalutnya ini, tampak penonton yang meriung itu seperti terkena suatu tenaga gaib, pad minggir ke samping, dan terbukalah suatu jalan kecil, dari sini muncul seorang tua berbaju hitam. Ia memegang tongkat panjang yang aneh, sinar matanya sangat tajam dan biru, setiap ia melangkah orang-orang yang berada di depannya minggir sendiri terkena tenaga dorongannya. Stop teriakan orang tua bermata biru dengan tiba-tiba. Begitu nyaring dan membisinkan pendengaran. Siobwe segera menghadang dengan pedangnya, sedangkan Pak Tiam Hang dan laki-laki itu segera berhenti. Hei, orang tua apa yang kau kehendaki? Tanya laki-laki itu dengan kasar sambil mendelik. Orang tua bermata biru tidak menjawab, sinar matanya memandang pada Pak Tiam Hang agak lama, lalu tersenyum. Sebenarnya apa yang kalian ributkan sampai berkelahi macam ini gara-gara laki-laki tolol ini, mulutnya tidak dikeramasi dan senaknya memaki orang, kata Siobwe. Dia dulu yang memecahkan barang daganganku, selah laki-laki itu dengan kasar. Sudah salah tidak mau mengganti, malahan memukuli diriku, hahaha soal kecil ini saja sampai berkelahi, kata orang tua itu. Orang muda berdarah panas, tapi harus dipikir, perkelahian ini untung apa rugi? Lebih sedikit kurang sedikit bisa berdamai tak perlu tonjok-tonkokan bukan? Perkelahian ini sangat berharga bantah laki-laki itu, karena harga dari barang-barangku tak kurang dari 10 tel terak, mengerti? Kehidupanku dan ibuku mengandalkan daganganku ini, kini dihancurkan, sudahlah, uang sebegitu bisa ku ganti, kata orang tua itu. Laki-laki itu menjadi kaget, tapi cepat-cepat menggelengkan kepala. Barangku bukan engkau yang memecahkan, aku tak mau menerima gantinya darimu, aku mau dia yang keluar duit, baru puas uang dia maupun uangku terbuat dari perak, sama bukan? Nah terimalah laki-laki itu terdiam sejenak, lalu menjulurkan tangannya, sabar, uang ini tetap bilikmu, tapi ingin ku tanya dulu, siapa namamu dan siapa gurumu? kata orang tua itu. Namaku Oeyeto Agu, jawab laki-laki itu, seumur hidup tak punya guru, tapi ilmu kincongco, kebal, yang kau miliki itu dari mana kau dapat? Oh ini yang hendak kau tahu. Waktu ku kecil sering dipukul ibu, aku tak pernah mengengos atau lari tetap memasang badan. Aku tak menangis membuat ibuku bertambah sengit, akhirnya sekujur tubuhku menjadi babak belur. Sungguh pun begitu, aku masih tetap tak berkisar dan terus menerima pukulan itu. Waktu inilah kebetulan datang seorang Huasio, ia merasa kasihan padaku dan memberikan ilmu pelajaran tahan digebuk beberapa tahun lamanya. Membuat tubuhku jadi kuat seperti besi. Hahaha lihat buktinya, baru sandip pukul dia tetap tak luka, asal lamaan sedikit ia pasti kena ku gebuk, dan pasti babak belur. Untung engkau datang, aku tak menanyakan soal ini, yang ingin ku tahu siapa namanya Huasio itu tanya si orang tua. Oh Huasio itu setelah mengajari ilmu tahan di pukul, ia menawari pula ilmu untuk mengebuk. Tentu saja aku menjadi girang dan menerima baik tawarannya itu, baru pula aku menerima pelajarannya beberapa hari, sudah dipraktekan akibatnya orang-orang sekampung ku bikin babak belur semuanya aku jadi jagoan dengan mendadak. Melihat keadaanku yang suka berkelahi ini, Huasio itu tidak mau memberikan pelajaran lebih banyak lagi, dan ia pun terus menghilang entah kemana, sampai sekarang belum pernah kulihat lagi, ia bicara penuh semangat, sampai air liurnya turut munkerat dan berterbangan keempat peonjuru, antaranya memercik kepada orang tua itu. Agaknya orang tua itu tidak berasa terkenal udah karena otaknya sedang berpikir keras mengingat ngat huasio itu. Akhirnya ia bicara sendiri dengan perlahan. Pantasan ilmu pukulannya mirip dengan kuihut kun, pukulan patung besi, si kepala botak itu, sungguh pun suaranya diucapkannya. Apakah engkau masih mau mempelajari ilmu memukul orang? Tanya orang tua itu. Ingin si ingin, tapi dengan keadaanku sekarang, ku khawatir bisa memukul mati orang, kata Oeyeto Agu. Ilmu itu boleh kau pelajari dulu, kata si orang tua, soal memukul orang tergantung kepadamu. Pokoknya ilmu itu tidak merugikanmu, ya aku mau, kata Oeyeto Agu sambil menganggukan kepala. Orang tua bermata biru itu menyerahkan uang pada Tua Agu. Uang ini kau berikan pada ibumu, dan nantikan aku di rumah, aku bisa mencarimu. Tua Agu setengah percaya setengah tidak, tapi ia tidak mau memperdulikan lagi keadaan itu. Cepat ia mengantongi uang dan terus berlalu. Loti Oang, membahasakan orang tua dengan hormat, kita baru bertemu, kenapa harus membuang uang dengan percuma tanya Kiam Hong. Soal kecil ini jangan dipikirkan, berkata orang tua itu. Aku paling senang pada anak muda yang pandai silat, maukah kalian menemaniku mengobrol sejenak dan sebelum Pak Kiam Hong menjawab, Siau Buwe sudah membuka mulut. Di depan ada restoran, mari kita ke sana, kita bisa ngobrol sambil mengisi perutnya ke sana pun baik, kata orang tua itu, pokoknya kalian boleh makan sepuasnya aku yang membayar. Kalau begitu lho tiang boleh pesan dululah makan dan minuman itu, kami harus membereskan dulu barang-barang orang yang pecah ini, kata Siau Buwe. Orang tua itu mengguman begitu perlahan, Siau Buwe mendengar juga hatinya jadi tergerak dan terus mengawasi kepada orang tua itu dengan waspada. Orang tua itu mengangguk dan terus melangkah pergi. Siau Buwe mengeluarkan uang emas dan menyerahkan pada seorang pedagang yang paling tua untuk dibagi-bagi sebagai penggantian pada barang-barang dagangan mereka yang telah hancur akibat perkelahian antara Kiam Hong dan To'agu. Setelah itu ia menuntun kudanya, karena Pek Kiam Hong menuju ke restoran. Eh, apakah kau kenal dengan orang tua bermata biru itu tanya Siau Buwe pada kawannya? Tidak, kata Kiam Hong, dari parasnya tegas sekali bahwa orang tua itu berkepandaian sangat tinggi dari sinar matanya yang biru itu membuatku ingat pada salah seorang bulim Capsah Kieh yang bernama Liok Jiehwi dan bergelar Liok Sian Ong. Liok Jiehwi itu beruat tak berburuk atau baik tanya Kiam Hong. Buruk, baiknya sukar ditentukan, menurut ibuku kelakuannya Liok Jiehwi berada antara baik dan buruk, sedang-sedanglah kata Siau Buwe. Tapi kalau kena bicara ia sangat pandai, selalu membicarakan soal kebajikan dan kebaikan, sedangkan di hatinya penuh siasat akal-akal serta licin. Maka berlaku hati-hatilah. Jika sudah ketahuan tabiatnya begitu, untuk apa kita berkenalan dengannya ah, jangan bicara lagi, lihat orang tua itu sudah memasang meta memandang ke arah kita, berlakulah tenang, jangan sampai dicurigai, untuk apa berlaku begitu, kembalikan saja uangnya yang 10 cil itu dan terus kita pergi, untuk apa kenal dengan orang begitu, engkau kenapa sih bodoh dan kukuh betul, aku hanya menduga orang tua ini Liok Jiehwi adanya, betul tidaknya aku pun tidak berani memastikan. Andai kata benar, kita pun tak boleh berlaku kurang ajar padanya bukan? Dia toh orang tua yang kenamaan, dia ternama dan tua, aku harus bagaimana menghadapinya berlakulah hati-hati dan waspada, kata Tiat Siau Bwee. Pokoknya jangan banyak bicara, serahkan pada kupek, Kiam Hang menganggukan kepala. Begitu mereka tiba di depan restoran, seorang pelayan menyambutnya dengan tersenyum menerima kuda mereka. Liok Sian Seng sudah lama menunggu Jiehwi di atas loteng, silahkan naik, dan serahkan kuda ini untuk Kukombongi, Siau Bwee dan Kiam Hang segera naik ke loteng, kedatangannya disambut dengan senyuman oleh orang tua bermata biru itu. Mereka tak sungkan-sungkan mengambil tempat duduk. Dapatkah ku tahu nama kalian tanya siorang tua? Seharusnya kami sebagai yang mudaan harus menanyakan dulu nama besar bapak, kata Siau Bwee. Nona sangat pintar bicara, kata siorang tua, tentu kalian pernah mendengar nama Liok Sian Ong Liok Jiehwi bukan ah, benar-benar kami beruntung bisa menemukan lo Ciam Pwee di sini, kata Siau Bwee dan Kiam Hang. Ha ha ha, Liok Jiehwi tergelak-gelak, kalian kalau tak salah tentu bersaudara bukan benar, jawab Siau Bwee, ia adalah kakakku, aku adalah adiknya ha ha ha, yang pantas Koh Nioh menjadi kakaknya, dan dia jadi adikmu lo Ciam Pwee tidak tahu sifat kakakku, biar dia lelaki, tapi pendiam betul, sedangkan aku beda betul dengannya, dalam segala urusan aku yang menimbulkan, tapi yang berkelahi adalah dia Liok Jiehwi tertawa lagi. Pelayan-pelayan membawa arak dan hidangan lain. Koh Nioh bicara dan bicara, tapi masih belum memperkenalkan diri, kata Liok Jiehwi. Oh, kakakku bernama Cie Goan, aku sendiri bernama Cie Giok, kata Siau Bwee dan terus bangun. Koko Mari kita menghormat pada Liok Lo Ciam Pwee dengan secawan arak Liok Jiehwi pun mengangkat cawannya dan mengeringkan seperti dua muda mudi itu, lalu berkata, kalian memiliki ilmu silat yang baik? Apakah ayah kalian pun sebagai orang bulim? Dan dari mana ilmu itu kalian dapat? Kami adalah anak yatim yang tidak mempunyai ayah, sedangkan ilmu ku dapat dari seorang guru yang seganku sebut namanya biarpun ku sebutkan Lo Ciam Pwee pasti tidak kenalkan guruku itu coba saja kau sebutkan, mungkin ku tahu juga apakah Lo Ciam Pwee pernah mendengar perguruan Tian Leong Bun Tian Leong Bun? Ah, benar-benar aku belum pernah mendengarnya, apakah kalian dari perguruan ini Siau Bwee menganggukan kepalanya? Dapatkah ku tahu di mana tempatnya perguruan Tian Leong Bun? itu ini rahasia perguruan, tak bisa ku taangkan Leong Jiehwi tidak berhenti sampai di situ, ia bertanya lagi, siapakah Chiang Bun Jin dari Tian Leong Bun? Terangkan saja kata Pek Kiam Hang Yang Dam saja sedari tadi. Chiang Bun Jin kami bernama In Tiong Giyok kata Siau Bwee. Apa? In Tiong Giyok apakah Lo Ciam Pwee kenal dengannya? In Tiong Giyok adalah seorang pelajar, usianya lebih kurang 20 tahun bukan? dan pernah pergi ke markas pusat Pek Tian Pang untuk menerjemahkan buku Keng Tian Chipsu, lalu buku itu dicetaknya dan disebar luahkan keempat penjuru dunia, Cieko Niyok, apakah In Tiong Giyok inikah yang kau maksud benar? dialah orangnya kata Siau Bwee. Heran, seorang pelajar lemah bisa menjadi Chiang Bun Jin sebuah perguruan silat. Ini benar-benar membuat orang heran saja. Pek Kiam Hang tak mengetahui bahwa In Tiong Giyok benar-benar sebagai Chiang Bun Jin dari Tian Leong Bun, pikirnya Siau Bwee ini sedang menghibuli orang tua itu, keruan saja hatinya jadi cemas. Kenapa engkau menyebut In Tiong Giyok? Sudah pasti orang tua ini kenal dengannya, dan omongan bohongmu akan ketahuan, pikir Pek Kiam Hang. Dan ia melihat pada Siau Bwee agar segera bisa berlalu dari tempat itu. Biarpun melihat dengan nyata isyarat yang diberikan Kiam Hang, gadis itu pura-pura tak melihat, malahan dengan wajar berkata lagi kepada Liu Jiehui. Adapun Chiang Bun Jin dari Tian Leong Bun dipilih dari seseorang yang berjiwa baik dan berbakat besar. Tidak memperdulikan soal usia tua atau muda, bahkan memiliki ilmu silat atau tidak pun bisa SJA menjadi Chiang Bun Jin, bakat adalah kurnianya Tuhan, sedangkan ilmu pelajaran bisa didapat dengan bakat dan kerajinan sejak kapan in Tiong Jiok menjadi Chiang Bun Jin? Tian Leong Bun tanya Liu Jiehui dengan sikap tak percaya. Lebih kurang setahun lamanya kalau begitu setelah meninggalkan Pok Tian Pang ia baru menjadi Chiang Bun Jin. Benar jikalau begitu kalian lebih dulu menjadi anggota Tian Leong Bun daripadanya ya, benar banyakkah anggota dari Tian Leong Bun meliputi seluruh dunia, banyaknya tak terhingga pelajaran apa yang kalian utamai yang kami utamakan banyak sekali, semuanya itu adalah ilmu yang luar biasa, misalnya dalam ilmu pedang orang anggap Keng Tian Chitsu sebagai pelajaran nomor satu, untuk Tian Leong Bun ilmu pedang itu dianggap kuranglah lengkap dan sempurna sebab hanya sebagian, perkataanmu sukar dipercaya. Karena semua jago silat berpandangan bahwa Keng Tian Chitsu adalah ilmu pedang yang nomor wahid di kolong langit, buktinya Siang Eng dengan ilmu pedang itu, menjuarai dunia persilatan, hahaha, Lo Chiang Pue mungkin tidak tahu bahwa Sin Kiam Siang Eng itu adalah anggota Tian Leong Bun apa benar kenapa tidak? Mungkin Lo Chiang Pue kurang percaya, apa salahnya datang ke Pek Liyong San dan tanya sendiri pada Siow Siang Li Hiap, Lim Soh Bu Wee, di situ tempatnya mendapat jawaban benar tidaknya apa yang kukatakan. Setelah mendengar ucapan Lo Nio, aku baru sadar, pengalaman sangat minim, kata Jie Hwi. Jika kalian keluaran Tian Leong Bun tentu memiliki ilmu yang berkepandayan tinggi, bukan? Sayang aku sudah tua, bila mana tidak, tentu akan meminta beberapa jurus pelajaran dari kalian, Lo Chiang Pue terlalu merendah, kata Siow Bu Wee Dunia Kang Ou tergetar oleh Capsah Kiai sedangkan Lo Chiang Pue adalah salah satu di antara mereka itu nama kosong belaka jawab Jie Hwi. Dari omongan Lo Chiang Pue seolah-olah kenal dengan Chiang Bun Jin kami kata Siow Bu Wee. Bukan kenal lagi, hubunganku dengannya tak ubahnya seperti anak dan orang tua. Kau tahu, siap yang menolongnya keluar dari Pok Tian Pang. Sewaktu menghadapi bahaya ia menanti jawaban pada dua pemuda itu, menatap tajam, bukan orang lain, akulah yang menolongnya. Oh, aku ingat. Tentulah Lo Chiang Pue yang menyamar sebagai orang India dan menolongin Siow Hiap dari Pok Tian Pang. Benar kata Liok Jie Hwi. Kini ia menjadi seorang Chiang Bun Jin dari Tian Liong Bun, benar-benar di luar dugaanku ia bicara dengan suara perlahan dan membayangkan kesedihan di dalam hati, ia seorang ulung apa yang dibawakan benar tidak kentara, sehingga kedua anak muda yang masih hijau merasa heran dan dipengaruhi. Kenapa Chiang Pue yang mengatakan begitu dan tampaknya sedih mendengarin Siow Hiap menjadi Chiang Bun Jin kami tanya Siow Bu Wee. Ia dapat dikatakan memang nasibku yang buruk, jika ku tahu ia mau menjadi seorang Chiang Bun Jin, siang-siang sudah ku jadikan, dan tidak sampai keduluan orang lain. Kini aku luntang lantung ke sana kemari dalam kesulitan, seorang murid pun aku tak punya, hingga segala sesuatu harus dikerjakan sendiri, coba jika dia masih bersamaku, tak sampai aku merasa begini macam memang Lo Chiang Pue mempunyai kesulitan apa, tanya Siow Bu Wee. Jika mengenangin Siow Hiap antara kalian dan aku masih dapat dikatakan orang sendiri, dan sepatutnya menuturkan kandungan hatiku kepada kalian, tapi dalam saat ini ku rasa kurang pantas, sebab bisa menghilangkan kegembiraan makan minum. Maka sebaiknya kita minum sepuas-puasnya dan jangan membicarakan soal itu. Mari, ia mengangkat cawan dan menegaknya berulang-ulang. Jika Lo Chiang Pue menganggap kami sebagai orang sendiri, katakanlah apa yang menjadi kesulitan Lo Chiang Pue, jika tidak aku tak mau minum arak ini, kata Tia Siow Bu Wee. Sebenarnya tidak menjadi soal, sebab aku sendiri masih bisa menghadapinya, kata Liok Jiehwi sambil menarik napas. Lebih baik tidak mengungkit soal ini, makin diomongi makin mendongkolkan hati. Kenapa berkata begitu? Jika Lo Chiang Pue menganggap kami bukan sebagai kawan, kami segera pamitan kata Pek Kiam Hong. Liok Jiehwi menggoyangkan tangan, dan berlagak seperti terpaksa. Baiklah jika kalian ingin tahu ku terangkan juga, tapi kalian tidak boleh mencampuri urusan ini, hektometer, lekaslah katakana, dengus Pek Kiam Hong tidak sabaran. Diam-diam Liok Jiehwi menjadi senang, didahului lahan napasya berkata dengan serius. Terjadinya hal ini dapat dikatakan akibat dari lolosnya In Siow Hiap dari Pok Tian Pang, kalian tentu tahu bahwa Keng Tian Cip Su milik Sin Kiam Siangeng jatuh di tangan Pok Tian Pang, karena inilah In Siow Hiap diundang ke sana sebagai penerjemah, hal ini sudah ku ketahui, tak perlu lo Ciam Puei mengatakan lagi, yang kami inginkan di mana letak kesulitanmu jika ku tuturkan terus, kalian bisa mengetahui sendiri kesulitanku, kata Liok Jiehwi, yang terus melanjutkan ceritanya. Begitu lolos dari Pok Tian Pang, dengan penuh semangat In Siow Hiap menerjemahkan Keng Tian Cip Su, dan meminta bantuanku untuk menyebar luahkan buku itu. Agar sekalian orang baik dari Rimbah Hijau mempelajari ilmu itu dan bisa mengadakan perlawanan pada Pok Tian Pang. Tak kira sebelum usaha ini berjalan, terjadi sesuatu yang diluar dugaan, terjadi apa selak Siow Buei. Soal In Siow Hiap menerjemahkan buku ini, entah bagaimana menjadi bocor dan tersebar luas di luaran, begitu ku peroleh buku yang baru diterjemahkan, Hek Pek Siang Kho Ai tiba-tiba muncul dan mengurung diriku, dalam perkelahian itu buku itu kena dirampasnya. Tersebab inilah In Siow Hiap mencetak buku itu di Kim Leng dan menyebar luaskan seorang diri, oh, karena hal inilah ia berbuat begitu kata Pek Kiam Hong. Ya, jawab Liok Jiehwi. Apa yang dilakukan itu karena terpaksa, karena ia mengetahui bahwa Hek Pek Siang Kho Ai adalah orang jahat seperti kaum Pok Tian Pang. Andai kata kedua orang itu bekerja sama dengan Pok Tian Pang akan mendatangkan bencana maut pada jago-jago dari golongan putih. Sebab ini In Siow Hiap berlaku seperti yang dituturkan tadi. Tapi caranya pun kurang baik, karena ia tidak memilih bulu, siapapun diberikan buku itu. Sehingga orang-orang jahat pun banyak memperolehnya, pikirlah, bukankah dengan begitu ia pun membantu penjahat-penjahat itu. Mengetahui keadaan ini, aku turut berduka dan merasa berdosa pada In Siow Hiap. Untuk menebus dosa ini aku bercapai lelah selama setahun lebih, dan terhitunglah usahaku tidak sia-sia, karena ku peroleh satu peluang baik untuk menutup dosa-dosa ku peluang apa yang Lo Chiampo'e dapati satu peluang baik untuk memperoleh sebilah jepedang pusaka kata Liok Jiehwi. Biarpun orang-orang jahat itu memiliki ilmu pedang yang bagaimana tinggipun dapat ditundukan pedang wasiat itu di mana pedang itu berada tanya siau bui-e. Di suatu lembah yang curam terdapat sebuah danau, di situ pemandangannya sangat indah, bila mana saatnya tiba akan terlihat suatu cahaya bergemerlapan menerangi kegelapan malam. Alkisah, itulah sinar pedang wasiat yang akan menjelma di dunia, nampaknya yang mengetahui adanya pedang wasiat ini bukan aku sendiri, sehingga mendatangkan kecemasanku. Aku merasa khawatir terulang lagi kejadian hilangnya buku seperti dulu, sebab kekuatanku hanya seorang diri. Mengingat ini hatiku merasa cemas dan sedih siau bui-e. Loh Chiam Hwang adalah pemuda-pemuda yang kurang berpengalaman, mendengar perkataan Loh Chiam Hwang yang ingin menebus dosa pada Inti Yong Giok, hati mereka tergerak timbul niat mereka untuk membantu Loh Chiam Hwang memperoleh benda wasiat itu. Maka siau bui-e segera berkata, Loh Chiam poi-e tak usah pusing dalam soal itu, biarpun kepandayan kami tak seberapa tinggi, untuk menghadapi orang-orang biasa masih boleh diandalkan, kesediaan buku terima di dalam hati, kata Liok Jiehwi. Sebab yang datang itu adalah jago-jago dari rimba hijau, maka itu aku tak bisa mengajak kalian menempuh bahaya maut. Semata metu untuk kepentinganku. Terima kasih telah menonton!